Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Winnie Nenggolan kembali menemani Anda dalam Bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Ya pemirsa, Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dan komunitas Kapur Indonesia terus berupaya melakukan penyelamatan tanaman kapur sebagai warisan dunia. Mereka pun telah melakukan sejumlah penelitian dan pengembangan budidaya tanaman endemik ini. Seperti belum lama ini pemirsa, mereka menyampaikan sejumlah hasil riset dalam sebuah diskusi. Berikut liputannya. Pohon Kapur Pohon Kapur merupakan jenis kayu perdagangan golongan meranti dan menghasilkan produk khas non-kayu berupa kristal yang populer disebut kapur atau kamper serta minyak kapur atau ombil. Tanaman bernama Ilmiah Driobalanops aromatica gaitreng ini banyak tumbuh di pantai barat Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah Malaysia. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Eropa dan Timur Tengah sejak abad ke-2 Masehi. Tanaman ini dipercaya memiliki keunggulan dalam menghasilkan komoditi bernilai ekonomi seperti kapur barus, balsam, damar, minyak atsiri, dan kayu. Sehingga perlu adanya upaya pelestarian ekosistem tanaman endemik ini. Merespon hal ini, Tim Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dan Komunitas Kafur Indonesia berupaya melakukan penyelamatan tanaman kapur di wilayah Sumatera Utara khususnya hutan kapur di Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Barat. Bahkan, mereka telah melakukan penanaman dan perawatan bibit serta melakukan sejumlah penelitian pemanfaatan tanaman kapur bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang dilakukan di Museum Sejarah Al-Quran beberapa waktu lalu. Pertanyaan awalnya kan sebetulnya adalah apa yang dikandung oleh kapur sehingga mendorong orang-orang datang ke pantai barat dan berniaga dan membawa komunitas itu sampai ke Timur Tengah sebagai bahan obat pada masa lalu ya kan. Bahkan sebelum peradaban, sebelum masehi, dikatakan bahwa senyawa ini setelah digunakan. Pertanyaan itulah yang kami coba jawab dengan mengumpulkan beberapa sampel kafur. Jadi, mau diketahui ada namanya minyak kafur, ada kristal kafur, ada air kafur. Jadi, kita coba ambil sampel dari minyak kafurnya. Jadi, beberapa pohon kita lakukan sebut penyedapan, pengumpulan material minyaknya. Nah, ada beberapa senyawa yang potensial digunakan untuk parmasi. Dalam analisis yang telah dilakukan sejumlah peneliti, dinyatakan bahwa masing-masing pohon memiliki ombil atau minyak kapur yang berbeda-beda. Dari sejumlah sampel pohon kapur asal pagindar, ditemukan beberapa kandungan ombil dengan peluang menjadi kristal yang berbeda-beda. Bahkan ada banyak kandungan senyawa yang ditemukan dalam pohon kapur, diantaranya senyawa antimikroba. Sehingga, kapur bisa dimanfaatkan dalam bidang medis. Karena bisa menjadi pewangi, obat alergi bakterial, serta baik untuk tulang dan lainnya. Kristal-kristal inilah yang dimanfaatkan. Karena itulah, pada 1.500 tahun yang lalu, kapur dibawa ke Timur Tengah dan Eropa. Pada diskusi ini, para peneliti juga melakukan praktik membuat pewangi atau parfum dari ombil atau minyak kapur. Hasil temuan inilah yang nantinya akan diajarkan kepada masyarakat pak-pak barat. Karena dengan temuan ini, masyarakat diharapkan bisa melestarikan potensi alam di sekitar mereka menjadi penyokong ekonomi. Tidak lagi mengambil keuntungan dari menebang pohon. Kami mengharap karena kapur ini, pohon kapur dan hutan kapur yang baru ditemukan, relatif baru ditemukan ini, bisa potensial menjadi warisan dunia, maka kita meminta kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah dan provinsi untuk segera melakukan penyelamatan terhadap situs itu. Menghentikan upaya-upaya untuk merambah hutan kapur dan melarang konversi hutan kapur ke tanaman. Kelapa Sawit seperti yang sekarang sedang berlangsung di kawasan pak-pak barat. Itu kita harus mulai garap bersama-sama, sehingga kita munculkan kembali, kita naikkan kembali betapa berharganya kapur itu. Harapannya tentu saja, karena kapur ini masih tersisa di pak-pak barat, kapur yang ada di situ kita lestarikan, kita jaga dengan apa, bagaimana kita kembangkan produk-produk inovatif, misalkan yang memanfaatkan minyak kapur, ataupun buah kapur, tentu tidak merusak pohonnya, tapi masyarakat yang berada di situ tetap menjaga pohonnya, tapi juga mereka mendapatkan peningkatan pendapatan di situ. Dengan melestarikan pohon kapur, kita tidak hanya menjaga ekosistem alam agar tetap seimbang, melainkan turut menjaga sejarah dan warisan dunia, karena kapur turut menjadi sejarah peradaban dari pak-pak barat. Terima kasih telah menonton!